Padahal kita ketahui Mbak Puji ini kan pasti punya manajemen, punya privasi yang harus dia Orang-orang harusnya menjaga itu sebagai seseorang yang mengagumi pastinya Jujur saya pernah ditawari tapi saya tidak masuk karena saya Hola netizen yang tercinta Nama Gio Ferdiansa belakangan ini mendadak menjadi perbincangan hangat di media sosial Terutama di kalangan fans Puji Banyak yang bertanya-tanya kenapa sosok ini tiba-tiba viral di tiktok Awalnya Gio dikenal sebagai fans Puji Namun sebuah perisiwa baru-baru ini mengungkap sisi lain dari Gio yang mengejutkan banyak orang Salah satu fans Puji menyatakan bahwa Gio sebenarnya bukanlah seorang fans sejati Puji Melainkan seorang haters Fans Puji menyebut bahwa Gio selama ini berpura-pura menjadi fans Puji Namun dibalik itu dia diduga memanfaatkan nama Puji untuk kepentingan pribadinya Dalam video yang diunggah oleh salah satu netizen yang berbakti disebutkan bahwa Gio sering membawa-bawa nama Puji untuk mendapatkan keuntungan pribadi Dia diduga memanfaatkan popularitas Puji untuk bergabung dalam grup fans Kemudian menggunakan kesempatan tersebut untuk meminta kiriman uang atau hadiah dari sesama fans Tuduhan ini tentu saja mengejutkan banyak orang, terutama mereka yang selama ini menganggap Gio sebagai salah satu fans fanatik Puji Banyak yang merasa kecewa dan marah atas kelakuan Gio, terutama para fans setia Puji yang merasa nama idolanya dicemarkan oleh aksi manipulatif tersebut Beberapa fans bahkan mengaku pernah menjadi korban dari kelakuan Gio yang meminta mereka untuk mentransfer uang atau memberikan hadiah dengan alasan tertentu Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya Haters berkedok fans Puji Siapa lagi kalau bukan si Gio ya Disini dia seolah-olah kayak tau tentang kehidupan si Puji ya Kayak tau aja dia kehidupan si Puji dari A sampai Z ya Asistennya si Puji aja ya Asistennya si Puji aja Nggak berisik seperti si Gio Yang jadi bahan masalahnya disini Katanya ya fans Puji yang mau bergabung di gurupnya si Gio Harus transfer duit Harus kirim duit dulu Itu buat apa? Makanya hati-hati zaman sekarang Jangan mudah percaya seperti ini ya Yang mengirim-ngirim duit itu yang minta-minta gift Yang minta-minta segala macam listrik, token listrik Jangan percaya ya Ini sekarang tahun 2024 ya Lu jangan pada bego Ini sekarang tahun 2024 Ya cari kerja susah Cari duit-cari duit susah Makanya sekarang banyak penipu Lagian juga si Gio ini tahun 2002 ini kan dia haters Dia kan sering dulu ngebandingin si Aurel sama si Lesti sama si Puji Ya Jangan seolah-olah sekarang dia ngebelah-ngebelah si Puji Kalian pada percaya Ya makanya kita menggunakan sosial media itu dengan bijak Ya makanya kita menggunakan sosial media itu dengan baik Ya jangan bilang oh tapi dia kan orangnya baik Ya orang di sosial media ini semua baik Ya orang di sosial media ini semua baik Gak mungkin dong kita jahat Kita keluarkan Apa sih namanya sifat kita asli di sosial media Ya enggak ya makanya ya harus pandai-pandai memilah dan memilih mana konten-konten yang menarik Ya terima kasih Ini bukti salah satu ya si Gio menipu dengan total 5 juta rupiah buat Gio beli tiket ke Bali Nah disini masih banyak orang yang katain kenapa lu ikut campur Mohon maaf ya ya bukan saya ikut campur Kalau keluarga lu kayak gini gimana Lu diam aja gimana Ya disini saya speak up biar tidak banyak lagi korban Ya jangan nuduh-nuduh saya kamu sama aja kayak Gio Konten kamu sama Gio sama aja Bukan itu masalahnya ya Saya disini walaupun saya buat konten tentang si Fuji ya Saya mengidulakan si Fuji ya Yang penting saya tidak merugikan orang lain ya Saya tidak minta duit Saya tidak minta followers Dan saya tidak minta apapun ya Dengan hati tulus saya Oke Yang kayak gini nih saya wajibnya dilaporin Biar tidak banyak korban lagi Makanya saya speak up Saya kasihan Ya pasti ini kebanyakan ya Pasti ini kebanyakan ibu-ibu Facebook yang gak tau asal-usulnya Zaman sekarang mah kayak gampang aja gitu ngeluarin duit ya Gampang aja gitu percaya kepada orang lain Ya sekarang mah susah cari duit Ya ampun ya Rohman Ya ampun deh Nah sekarang si Fuji sudah privat nge-tagnya Jadi gak bisa lagi nge-tag sembarangan orang Terus banyak banget yang netizen komen Kakak kenapa kakak ikut campur Kenapa kakak 11-12 aja juga sama si Gio Buat konten sama aja dengan si Gio Disini saya mau meluruskan ya Kalian juga fansnya Fuji di luar sana berhak buat konten bisa Asalkan ada tapinya ya Sewajarnya jangan buat konten dengan kepentingan pribadi Untuk mencari duit ya Mengatasnamakan si Fuji untuk mencari cuan Untuk beli token listrik Untuk beli kuota Ya itu jangan Itu namanya penipuan Ya ujung-ujungnya apa Nama si Fuji nanti buruk Saya disini speak up salah Berbuat baik salah Aku mau tanya Coba kalau kamu atau keluarga kamu ditipu Apakah kamu diam? Enggak kan Disini saya speak up Biar tidak terjadi lagi korban berikutnya Kasian Ya Zaman sekarang susah cari duit Itu juga kenapa pada percaya gampang banget Ngirimin duit sampai ratusan sampai jutaan Ya Allah Disini saya walaupun mengidolakan si Fuji Ya saya fansnya Fuji Saya tidak pernah yang namanya Buat-buat grup Banyak yang komen kak Buatin grup dong Enggak ada guna Kalau memang kamu mengidolakan si Fuji No Tinggal kamu follow Di follow di youtube si Fuji Follow instagramnya si Fuji Follow tiktok si Fuji Udah itu aja benar Enggak usah lagi yang macem-macem ya Udah enggak usah yang macem-macem ya Oke terima kasih Eh ini beneran gak sih? Sumpah Ini netizen Indonesia makin kocak Bener kagak sih Kalau misalnya ada salah satu netizen Yang dia itu fans dari Fuji gitu kan Terus habis itu dia buat grup Dan ternyata orang-orang yang pengen masuk ke grup itu Disuruh bayar Nih gue nanya ya Bener apa kagak? Silahkan terus kolom komentar Kalau misalnya beneran gitu ya Kata gue mah Tau bat Ada ya ternyata orang-orang kayak gitu Gila cari duit di Indonesia ternyata segampang itu Maksud gue gini loh Lo boleh-boleh aja lo ngefans sama orang gitu kan Ya lo dukung-dukung dia Segala macem Lo bahas dia gitu kan Gak apa-apa Gak masalah gitu ya Selama bukan hoax Tapi masalahnya say Kalau misalnya sampai lo bikin grup gitu kan Terus habis itu jadinya lo menjual nama dia Itu baru salah Terus ya kalau misalnya ada nih orang yang bergabung gitu kan Lo bayar ke orang itu Gue pengen nanya pola pikir lo gitu loh Apa yang dijanjikan sampai lo tuh berani bayar Masalahnya artisnya aja kagak pernah bilang gitu kan Kalau misalnya dia deket sama ini atau gimana gitu kan Terus habis itu juga ada namanya royalty disini Itu artis juga kagak dapet royaltinya dong Kalau misalnya itu bayar Please layan ya dis Indonesia gitu loh Maksud gue kayak Nih cari duit susah kan In this economy gitu loh Terus lo pada dengan gampangnya Mau bayar-bayar untuk grup yang seperti itu Jangan ya Gue bilang Daripada lo masuk grup yang kayak gitu Terus bayar gitu ya Mendingan kata gue Lo masuk tuh grup Gimana cara jadi FTP Gimana cara jadi content creator gitu Grup kripto Nah itu menurut gue masih make sense Kalau misalnya disuruh bayar gitu Oke semoga sampai sini paham Please love and go Please tulis beneran Yang suruh bayar apa enggak Yaudah cerita aja dari gue Beberapa hari ini saya lihat Tadinya saya tidak ngejujur ya Satu komen yang notif terhadap seseorang Yang dulu saya pikir orang ini begitu deket ya Dengan buat puji jujur Ya ketika saya pernah masuk di dalam labnya Saya pernah ditawari Untuk gabung di WA grup Tapi saya rasa Ada hal yang belum perlu Yang harus saya lakukan Karena pada dasarnya Saya merupakan Satu hal nilai panggilan hati Ketika melihat Keluarga ini Sorry Mbak Puji dan keluarga Begitu care Terhadap anak kecil yang bernama Degala Yang saya rasa Satu anugerah Titipan tuannya luar biasa Dan mereka menjaga itu Dan memberikan kasih sayangnya Karena saya sering sekali melihat Saya juga agak Agak begini Kok orang ini sepertinya Paling tahu Dan dialah yang paling bener Paling dari segala-galanya Dari pensnya Mbak Puji Pada saat itu ya Jujur saya Tapi saya senang juga ya Ketika orang-orang tersebut Begitu menyayangi Mbak Puji Tadinya saya seperti Berpikir Luar biasa ya Dia paling ngeh Paling tahu Siapa Mbak Puji Sebenarnya Dan hal ini Menjadikan juga Pembelajaran untuk kita Agar kita Kalau kita menjadi Seseorang Yang mengagumi Jangan sampai Misalnya Kita melakukan Hal-hal yang bersikap Mengambil keuntungan Dan menjadikan itu Satu Nilai Materi Ya Saya rasa hal tersebut Pasti orang yang Tersebut akan Merasa keberatan Dan dia merasa Ada namanya yang Menjadikan nilai jual Ya Padahal Kita ketahui Mbak Puji ini kan Pasti punya Manajemen Punya privasi Yang harus dia Orang-orang harusnya Menjaga itu Sebagai seseorang Yang mengagumi pastinya Nah Jujur Saya pernah ditawari Tapi saya tidak masuk Karena saya Tadi Karena saya merasa Ini belum urgent Saya belum penting Kan Saya hanya merupakan Panggilan hati Ketika satu hal Melihat keadaan Yang saya rasa Saya terpanggil Dan bukan untuk Mencari pambri Atau mencari Keuntungan Seperti hal-hal Yang mencari materi Saya rasa Saya cukup dewasa Dalam hal itu Saya tidak melakukan itu Insya Allah Dan melihat Melihat Sering-sering saya lihat Dia ini tampil gitu Sejujur saya merasa Oh ini orang yang Paling dekat Seperti yang Dengan Mbak Puji Di antara penpes dan lain Namun dengan kejadian ini Saya akhirnya terbuka Mata Oh Oh Saya ket-ketkan gitu loh Tapi kan Ini asumsi saya Dan asumsi saya Belum tentu benar ya Dan kalau memang Apa yang dilakukan ini Satu hal nilai kekeliruan Seharusnya kita Gentleman yang mengaku itu Kalau memang itu Kita lakukan secara Sadar Ada hal yang pastinya Kita maklumi Ketika orang Berkerberatan Namanya dicatuh Misalnya Kalau memang itu dilakukan Dan saya tidak tahu Sebatas mana Sejauh mana Namun jangan sampai Yang tadinya fans Menjadi haters Nanti takutnya Begitu ya Tapi kita Balik-balik berpikiran positif Mudah-mudahan Segalanya bisa diselesaikan dengan baik Dan ada hal Pastinya kita harus sadari Kalau kita hidup di dunia ini Tidak lepas Yang namanya Tidak sempurna Pasti ada kekeliruan Yang kita lakukan Dan itu harusnya Menjadi tanggung jawab kita Ketika kita melakukan Kekeliruan Kita meminta maaf Dan memberikan satu hal Pastinya Apa ya Etikat Etikat baik kita Terhadap orang yang kita kagumi Pastinya Dan Saya rasa kita semua juga Pasti pernah melihat live-nya Yang pernah maaf Mas Kio ini Saya juga Wah orang ini pilih banget gitu Orang yang paling dekat dengan Mbak Puji Orang yang paling tahu Mbak Puji Tapi saya tidak tahu Sedalam apapun Karena saya hanya melihat Dari sisi Medsos saja Tapi pesan saya Terhadap seseorang itu Agar kita juga mampu Untuk mengoreksi Ada hal yang terpenting Ketika kita melakukan kesalahan Sudah sewajarnya kita melakukan Satu hal tindakan Yang mengakui Dan memang benar-benar Kita untuk selalu Pastinya berubah Berubah ke arah yang baik Demi kepentingan Orang yang kita idolakan Atau orang yang kita kagumi Pastinya seperti itu Dan ketika ini Kita juga mengukur diri kita Kalau posisi kita Sebagai Mbak Puji Pastinya Kita juga pasti keberatan Ketika Orang-orang Yang tadinya Tidak bersama sekali Diberikan izin Atau apa Kemudian Mencatut nama beliau Ya Kita Harusnya kita Berpositif thinking Kalau positif thinking Seandainya kita Diposisi Mbak Puji Pasti kita sudah Seperti itu juga Kita ada hal yang harusnya Kita bertanggung jawabkan Bagaimana Nama baik dia Yang itu harusnya kita lakukan Nah Mudah-mudahan Semuanya ada Titik temu yang baik Ya Ada keinginan yang baik Pastinya kita harus Menghormati juga privasi Dan nama baik seseorang itu Ya Kita Ya itu loh Antara kita juga harus menyadari Bahwasannya Kita juga harus menghormati Menghargai Privasi seseorang Ya Kalau hal-hal itu Berkaitan Dengan Nama baiknya Oke Dan kita semua pasti juga Ter Saya juga gini Hah Kok bisa ya Oh Oh Gitalah Tapi Ini kan hanya asumsi kita Asumsi saya juga belum Tentu benar Dan Ada hal yang mungkin Kita sadari juga Bahwasannya Segala sesuatunya Sudah ada hal Yang mengatur Ketika satu niatan Mungkin Yang tidak baik di hati kita Lambat laun Akan terungkap Nah Mungkin ini yang terjadi Jadi Ada orang yang mungkin Melaporkan Merasa Satu tindakan keberatan Tentang Satu hal Katanya Dimintain Uang Atau apa Tapi saya tidak tahu ya Kebenaran seperti apa Karena saya tidak tahu Bagaimana Seperti apanya Hanya saja Saran saya Ketika kita Sadari juga Kita tidak lepas Dari rasa salah Dan kita Sebagai manusia Harus kita Sadari Ketika itu Ada hal kekeliruan Yang kita buat Terhadap nama baik Seseorang Kalaupun tidak Semua akan ada Cerita sebenarnya Tapi Saya yakin Mbak Puji Sudah punya Satu nilai data Dan Orang-orang Yang pastinya Melakukan Cerita Atau apa-apa Dan Beliau Mengambil kesimpulan Yang Mungkin tidak Dalam satu hari Dua hari ya Ada hal mungkin yang Dia lihat Orang ini kok Sering sekali Mungkin Diduga Mengkait-kaitkan Namanya Nah itu Satu hal Yang berkaitan Katanya Menjadi Satu hal Tindakan Mengambil keuntungan Berupa materi Saya rasa Hal itu Tidak harus kita Lakukan ya Ketika kita Mengindolakan Seseorang Harusnya kita Melakukan Hal-hal yang baik Yang bersikap Positif Pastinya Yang mendukung Karil Buri Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih